Intro Bawaslu Provinsi Kabupaten Majalengka terus melakukan sosialisasi pentingnya keberadaan masyarakat sebagai pengawas partisipatif dengan membentuk Satga Santri. Sosialisasi kali ini dilakukan di kawasan Pondok Pesantren Mansyal Huda, Kadipaten Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pembekalan ilmu ke pengawasan dilakukan agar Santri dapat ikut mengawasi saat berlangsungnya pemilu 2019. Selain mengawasi peserta pemilu, para Santri pun ikut mengawasi kinerja penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu yang ada di wilayahnya masing-masing. Ratusan Santri yang menimba ilmu ini juga sekaligus mendeklarasikan Santri tolak politisasi uang, sara dan siap mewujudkan pemilu 2019 yang jujur, adil, berkualitas, dan berintegritas. Seluruh Santri dari perwakilan pesantren-pesantren ada di Majalengka ini, yang pertama mengajak para Santri agar pada tanggal 17 April 2019 semuanya datang ke TPS menunaikan hak pilihnya, itu yang pertama. Yang kedua mengajak mereka untuk ikut berperan dalam pengawasan partisipatif. Yang ketiga, Bawaslu mengajak Santri karena meyakini Santri sekarang punya semangat yang tinggi, punya tekad yang lebih bagus, antara lain kesiapan mereka mengawal pemilu 2019 dengan lebih berkualitas. Menjadi Santri yang bisa bermanfaat bagi negara, bangsa, dan bagi rakyat supaya bisa memberikan kontribusi yang baik dalam pengawasi pemilu. Jadi kami ingin tindak kejujuran dan tidak ada mani politik dalam pemerintahan. Santri siap ikut serta membantu Bawaslu dalam mengawasi pemilu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata! Kami Santri serta membuka tempat politik uang dan politisasi sarang dan politisasi sarang.